Assalamualaikum, Halo sahabat pencinta budidaya ikan nila Untuk sore ini kita akan memberi makan ikan nila di kolam yang kelima Disini ada 5 kolam Kenapa kita membuat 5 kolam, kenapa tidak sekaligus 1 kolam Biar setiap minggu ada yang panen burayak-burayak nila Masalah yang utamanya bukan setiap minggu kita panen Tapi kita juga menyediakan kolam yang banyak Untuk menampung setiap burayak yang dihasilkan oleh induk ikan nila setiap minggunya Ini di belakang kita kolam yang kelima Kolam pemijahan ikan nila Kolam yang sebesar ini Bisa menghasilkan burayak lebih kurang berkisar di antara 3000-5000 ekor burayak Terima kasih telah menonton Hasil panen di minggu ini Ini yang di dalam ember Lebih kurang burayak sekitar 1000 ekor Untuk di dalam waring Ini agak banyak Lebih kurang sekitar 3-5000 ekor Ini setiap minggu Kita seperti ini Setiap minggu lebih kurang sekitar 3000-5000 ekor burayak Kita panen Di satu kolam Sedangkan kita punya 5 kolam Setiap minggunya panen Untuk kolam pembesaran burayak Kita harus mempunyai kolam yang luas Dan yang ini kita lagi menambah kolam Untuk menampung burayak Yang setiap minggunya dihasilkan oleh Pemijahan induk ikan nila di kolam yang tadi Ini baru kita bangun Sekarang lagi dipadat dahulu Supaya Waktu pemasangan plastik Tidak tergantung Karena kurang padat di dalam kolam Kalau sudah dipadat Waktu kita pasang plastik Agak mudah Karena dasarnya sudah padat Dan waktu diisi air Tidak tertekan ke bawah Karena Kondisi ataupun tanah Yang di dalam ini Sudah padat Untuk kolam pembesaran burayak Semua kolam kita Terbuat Dari hepel Di dalamnya dilapisin Plastik Untuk yang terpal Sekarang sudah tidak dipakai lagi Karena terpal Kadang-kadang suka Terjadi penguapan Ataupun rembes Kita setiap hari harus mengisi air Kecuali plastik Kalau plastik Sekali kita isi Biasanya Air Tidak surut Tidak susut Kecuali Musim kemarau Terjadi penguapan Sebagai bulidaya ikan nila Kami sebagai penyedia Benih Yang setiap minggu Panen burayak nila Lebih kurang berkisar Di antara 3000-5000 Benih ikan nila Maka diperlukan Kolam yang banyak Sampai keukuran Dua jari Untuk sementara Di luar ini Kami mempunyai kolam Penampungan burayak Maksud kami Pembesaran burayak Sekitar Lapan kolam Sedangkan kami Untuk menembus Dua jari Dengan setiap minggu Burayak ini Semua kolam disini Dibuat dari Hebel Bahan dasarnya Plastik Itu sangat mudah Sangat cepat Dikerjakan Kemudian Plastik Sangat mudah Didapatkan Sangat murah Dibanding Dibanding Dengan terpal Untuk Pembesaran Benih Kami tidak Memakai air Yang sudah Dipakai Untuk Pembesaran Benih Setiap Kami Sebelum diganti Ke air Yang baru Kami Melakukan Pengeringan Sampai Sekering Kering Dan Dijemur Lebih kurang Satu hari Supaya Tidak ada Hama Di dalam Kolam Disini Di tempat Kami Benih Ikan nila Diperlakukan Dua cara Yang pertama Secara normal Yang kedua Dengan cara Monosek Kedua-duanya Ini Untuk Pembesaran Diperlakukan Sama Kecuali Nanti Setelah Panen Lebih kurang Di umur Dua jari Baru Diperlakukan Berbeda Maksud Dari Yang Berbeda Ini Tergantung Dari Konsumen Yang Datang Apakah Dia Mau Yang Monosek Atau Maunya Yang Normal Maksud Dari Monosek Ini Waktu Dilakukan Pembesaran Nanti Tidak Ada Pemijahan Di dalam Kolam Pembesaran Karena Benih Benih yang Monosek Dikhususkan Untuk Mila Konsumsi Sebaliknya Kalau Benih ini Yaitu Normal Maka Nanti Waktu Dimasukkan Ke kolam Lebih kurang Sekitar Empat Bulan Kemudian Mereka Akan Banyak Maksud Kami Terjadi Pemijahan Dan Di kolam Juga Banyak Buraya Buraya Ikan Nila Sekian Dulu Video Dari Kami Mudah Bermanfaat Assalamualaikum Salam Sahabat Pecinta Budidaya Ikan Nila .